Halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di kebun bundaku ya teman-teman disini saya mau review buah black sapote ini sudah matang sempurna ini tanpa diperam karena buahnya sudah tua jadi cukup disimpan di suhu ruang 2 hari sudah matang mari kita belah seperti ini ini sudah empuh tuh teksturnya itu gelap ya gelap agak kecoklatan tapi ini sudah matang banget ini paling enak dikonsumsi atau dinikmati setelah disimpan di kulkas selama 1 hari kalau udah dingin enak banget karena ini emang seperti mirip coklat ya mari kita coba tuh cakep banget warnanya ini tuh kayak puding coklat lembut banget tanpa biji ya yang jenis giant tuh Bismillahirrahmanirrahim ini manis banget lembut tidak berserat seperti ini ini sama sekali tidak berserat coklat berhitaman enak banget kalian kalian yang udah coba pastik tagian tapi yang bener-bener udah matang atau udah tua ya teman-teman jangan yang baru setengah tua dipanen diperam itu dijamin rasanya agak asem tapi kalau udah tua seperti ini udah berserat apa kulitnya itu udah kekuningan udah tua banget dijamin rasanya enak banget ini rasanya mirip kayak matang di pohon ya hmm manis sekali buat kalian yang ingin mencicipi buahnya atau penasaran dengan rasa buahnya bisa pesen buahnya di saya ya atau via hubungi kami via WA atau DM juga bisa kami juga ready bibitnya pohon yang berbuah seperti ini besar-besar seperti ini juga ready banyak pilihan monggong buat kalian yang ingin menanam bisa langsung hubungi kami via WA di bawah ini terima kasih wassalamualaikum